Ini tantangan saya, berani gak baca bibel? Si Gultom teriak-teriak Kalau kalian baca dari ayat awal sampai akhir saya Ya silahkan dari awal, senang saya Senang lah, silahkan silahkan bacain Weh ML turun aja Bacara? Saudara Siman, itu baru apa? Mana? Nampak kali kau gak pernah baca bibel Masuk angin Oh, makamu Gultom Mereka itu membaca yang tertulis Membaca yang tertulis itu Tidak bisa disalahkan membaca yang tertulis Jadi apalah, orang tertulis yang dibaca Ada kesalahan Ada kesalahan, aku gak ada kesalahan Aku gak ada kesalahan Kata-kata-kata kami ini ditinggalkan ini Nah, bacain Kau bodoh atau tuh liat apa? Apa yang bersalahkan? Apa yang berada kesalahan? Aku kurang-kurang gak tahu atau mimpi, kau mimpi Atau mimpi lagi mimpi Dia tadi katanya baca semuanya Kami baca Dari awal pertama Suruh dia baca, suruh dia baca Kalian yang kasih pertanyaan aku yang baca Logikanya dimana? Nol Iya, kalau kami bacakan Capek kami bacain Dari yang pertama Capek menurut kami bacainya Sekarang Kau kan bilang kami cemot-cemot ayat Nah, bacain itu dari pertama Bacalah pahamnya dulu Baru kau berbincang Baru kau bertanya Apa yang gak harus dipahami ini Ayat yang begini? Justru, eh, tutup Bang Bang Dato Justru karena dipahami Dipahami pun Aku tadi membacanya itu Kepahami Kudalami Sampai aku Oh, gitu ya Karena Buah jakarnya Sejakar kuda Buah siap dada Di jama-jama Itu saki aku mendalami Mahayati Sampai keras itu punya bunda Pas-pas Iya, itu dia Marus kamu ini Bidadari Pas-pas Punya orang Bidadari Bidadari Wih, kalau gak punya Bidadari Gimana Contohnya itu Kau jangan Ngelompat Contoh gimana Memang di ayat-ayat Bibel kamu Oke lah Bidadari itu Di sorga Itu bagi jatah Orang yang mendapat Ya, nikmat Sorga Jadi untuk Mendapat Menikmat Sorga Kita harus Mendihindarkannya Di dunia Ya Jadi kita di dunia Tidak Melakukannya Sehingga kita Mendapatkannya Di sorga Oh, tidak Melakukannya Jadi kalau di agama Kamu Di dunia Ini adalah Sorganya Makanya Hosea 414 Data yang kita Bawa Di Hosea 414 Mau kita baca pun Satu perikop Tidak Merubah Makna Daripada Isi dari Hosea 14 itu Apa Aku bacakan Aku tidak menghukum Anak-anak Perempuanmu Sekalipun Mereka Berjina Dan menantu Menantu Perempuanmu Sekalipun Mereka Bersundal Karena Mereka Akan Mengasingkan Diri Bersama Perempuan Perempuan Sundal Dan Mempersembahkan Persembahan Sundal-Sundal Bakti Maknanya Di dalam Agamamu Ya Bersundal Itu Adalah Suatu Bakti Alal Ibadah Dari awal Sampai akhir Hal Di dunia Itu kan Untuk dunia Bukti Bukti Buktinya 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 Yang menjadi Dasar Buktinya Ya Kamu Tentuk Buktinya Tolong Tunjukkan Sama Aku Kalau Memang Itu Buktinya Gak Ada Aku Mau Membuktikan Sama Kamu Tolong Tunjukkan Sama Aku Dimana Larangan Mengawini Ibu Kandung Di dalam Agamamu Ada Larangan Mengawini Ibu Kandung Di Agamamu Ada Ada Gak 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 Karena Gak Ada Makanya Jelas Ayat Itu Aplikasinya Memang Seperti Tuhan 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 kau itu melakukannya Bagaimana caranya Dia ciptakan Ibu Maria Seperti yang si Julianus tadi Dia ciptakan Maria Dia buntingi Maria Terus yang lahir dia Buktikan Itu lah buktinya Karena di agamamu gak ada larangan mengawini ibu kandung Buktikan Bang Buktikan Buktinya iya itu Di bibelmu temukan dulu Ayat yang menyatakan Larangan menikahi ibu kandung Buktinya ibu bilang bang Buktikan jangan bacot Buktikan jangan bacot Tujukan jangan bacot Jangan sampai kusadet kemalam ini kaya gultum Apa lagi toh Banta dong siswa pengetahuanmu Kalau kau gak si tuju Apa yang mereka baca Masuk angin lah kau warna Kau gak ada ilmu buntum Kau dia macam Kau yang gak ada ilmu Masuk angin kau Itu enggak Kau masuk angin Kecil Nampak kali kau gak bernama Masuk angin lah Masuk angin lah Masuk angin lah Masuk angin Dia masih Kristen Sama seperti kau Tapi karena dia memang Udah gak apa Sama bibel kau itu Kau yang mempertahankan Kebiadapan di bibel itu Gak mampu kamu liatnya yang menceritakan kasar aku tidak menghukum anak-anak perempuan musikalipun mereka berjina aku gak kasar bibelmu yang kasar terus dia saya 54 nomor 5 dikatakan Tuhan mencipta alamlah yang menjadi suamimu aku bisa bertanya Yesus itu adalah Bapak itu sendiri berarti dialah yang menciptakan ibunya terus membuntingi ibunya terus yang lahir dia gas terus kalau kalau otakmu Bang masih si jengkal jangan bahasa kita otakmu kan sudah kenal otakkulah panjang makanya tahu aku bagaimana literasinya bagaimana jalannya Yesa Yohanes 1 14 itu dokumen menjadi daging gimana caranya otakmu masih kecil Bang kalau otakku kecil nggak akan mungkin aku bisa melihat itu justru yang kecil di sini kamu mengimani ajaran yang biadab sebagai ajaran kiluhuran Oh dan kasar kita bang ya mencoba dia ciptakan ibunya dimana kiluhurannya dia menciptakan ibunya terus dia buntingi ibunya yang lahir dia bang jago hahaha tunjukkan ayatnya Bang jago dia mencoba Yohanes 1 14 gimana caranya Yohanes 1 14 dan Yohanes 10 30 Oh di situ Bu narangnya Bang jago Yohanes 1 14 itu telah menjadi daging baca siapa itu firman Yohanes 1 ayat 1 pada mulanya adalah firman firman itu bersama-sama dengan Allah firman itu adalah Allah lalu firman itu menjadi daging gimana caranya besar suara otakmu lalu dia mengatakan di dalam Yohanes 10 30 aku dan Bapak adalah salah satu dengar disitu ada bahasa disitu punya ibunya satu satu pernyataan yang bagaimana Yohanes Yesaya 54 nomor lima Tuhan pencipta alam lah yang menjadi suamimu lah tanya oh iya terus gimana disitu Tuhan pencipta alam itu ternyata wujud daripada manusia itu juga gimana ada kata kejadian lima nomor 29 marilah kita menciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita artinya manusia itu adalah cerminan atau gambaran daripada Tuhan pencipta itu serupa pencipta itu dengan manusia manusia berkelamin Tuhan kau berkelamin dengan serupa dan segambar di mana ada kata berstubu Bang 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 Maria lahir dari Maria hamil dari mana keajaiban alam dari Bapak siapa yang menjadikan keajaiban itu Bapak 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 dan Yesus itu satu satu Bang Yohanes 10.30 Bapak dan Yesus adalah satu satu Bang aku dan Bapak adalah satu katanya ya kan iya Bang nah aku dan Bapak adalah satu berarti dia yang menciptakan Maria terus membuntungi Maria terus yang akhir dia kan aku tanya sama mu Bang ada di situ kata mes eh tadi kejadian alam kamu bilang oh itu framingmu Bang itu alam itu yang berkuasa di yang menjadikan kuasa yang berkuasa di alam ini siapa Bapak itu fitnah Bang itu fitnah fitnah gimana bibirku yang menyatakannya hati-hati kita bicara Bang enggak ada di situ kenapa hati-hati aku harus hati-hati kenapa mau kerek loherku ya mau bisa nonotku gitu oh hati-hati kamu bilang santai seloslo kita kita-kita kita bukan ingin mengusir teman-teman dari Kristen sabar abangku jadi buat teman-teman Kristen juga kalau bisa diskusi yang baik yang baik ya gitu jadi jadi gak usah pake ancaman-ancaman gitu loh ya jadi kalau berbicara tentang marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita tadi artinya Tuhan Yesus Tuhanmu Yesus itu menciptakan manusia itu berarti serupa dengan Tuhan gitu betul kalau menurut agama kepercayaan kami Bang alam menciptakan kami serupa dan segambar dengan dia oke iya jadi begini Bang ya manusia itu kan punya mata artinya Tuhan bermata ya manusia punya kaki Tuhan berkaki manusia punya kelamin berarti Tuhan juga punya kelamin Bang iya bisa karena dia menciptakan saya kenapa harus bisa jadi betul atau tidak benar narasi aku bacot nubak berlebihan dibilang mana disitu baik bersih tubuh kamu gak bisa ngomong asal apa asal apa asal aku berarti suaminya Maria Tuhan pencipta alam itu kau bodoh membunti makasih suai delegannya saya 54 nomor 5 otakmu tak selalu Bang Aldi Bang Aldi itu sedar yang juga ngomong suara kalian biar gak lanjut 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 lah ya jadi emang awalnya dari sini ya awalnya dari sini dari sebentar ya saya mau sambil ngecas awalnya di kejadian 1 ya nomor 26 ya marilah kita ciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita iya jadi manusia ini kan memiliki kelamin ya artinya Tuhan pun juga berkelamin Bang ya betul Bang bisa jadi Bang ya bisa jadi ini bisa tidak kan Bang yang sebenarnya tidak ada dijelaskan Bang di alkitab kami oh iya jadi kalau kita buka di Lukas 21 Lukas 2 nomor 21 dan ketika degenap 8 hari ia harus disunatkan ia diberi nama Yesus ini yang disunat apanya Bang kalau yang disunat secara nyata ya itu alat kelaminnya Bang di dalam Yesus ini kelamin bukan Yesus itu dia di dunia sebagai manusia Bang iya 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 sebagai manusia bukan sebagai Tuhan oh tidak Bang kalau dia selagi di dunia dia tetap manusia oh selama dia oh berarti yang berarti yang datang yang lahir dari rahimnya Maria itu bukan Tuhan dia dalam kelahirannya dia posisinya manusia Bang daging manusia beda dagingnya manusia Bang iya yang datang memang manusia daging bukan Tuhan dia Tuhan Bang Tuhan artinya Tuhan memiliki sama seperti manusia memiliki kelamin betul Bang dalam kedagingan manusianya dia tetap punya kelamin Bang nah ia punya kelamin yang saya jadi yang jadi pertanyaan Tuhan di perjanjian baru ini kelaminnya perempuan apa lagi lagi Bang pertanyaannya Bang dia datang sebagai manusia dalam wujud manusia kan dia disunat berarti pertanyaannya kalau manusia disunat secara logika laki-laki yang disunat kalau perempuan ada ayatnya disunat kan Bang iya yang saya tanyakan tadi dan tak dengar saya tadi apa coba diulang jawabannya apa Bang kalau dia dalam kemanusianya dia tetap manusia Bang dalam dari kemanusia yang saya tanyakan yang saya tanyakan Tuhan di perjanjian baru itu kelaminnya laki-laki atau perempuan saya tidak tahu Bang tidak ada dijelaskan dia disitu laki-laki tidak ada dijelaskan Yesus waktu disunat apanya yang disunat disunat nih Bang kalau saya tidak ada di Alkitab dia disitu tidak ada dijelaskan laki-laki kak perempuan tidak ada dijelaskan tidak iya di Lukas 131 ya Maria akan mengandung dan hendaklah kau beri nama mengandung seorang laki-laki dan hendaklah kau beri nama Yesus laki-laki itu berkelamin laki-laki artinya Tuhan di perjanjian baru itu laki-laki atau bagaimana Bang atau perempuan laki-laki Bang laki-laki artinya Tuhan di perjanjian baru berjenis kelamin laki-laki betul Bang betul Bang betul Yesus itu kan selalu dikatakan sama teman-teman Kristen kan dua natur iya jadi dua natur itu kan kalau manusia itu kan kalau malam dia yanto eh kalau malam dia yanti kalau siang dia yanto kan seperti itu Bang kalau dua natur kalau kalau Yesus bagaimana Bang dua naturnya Bang iya bagaimana Bang iya kalau dua natur itu kan kalau kita berbicara tentang dua natur itu kan kalau manusia kan dua natur itu artinya dia bisa jadi perempuan bisa jadi laki-laki betul Bang betul Bang betul nah kalau misalnya Yesus itu Bang berapa natur Bang Yesus itu berapa natur Yesus dia laki-laki Bang dia laki-laki artinya Tuhan di perjanjian lama itu laki-laki Bang eh Tuhan di perjanjian baru itu laki-laki Bang ya Tuhan di perjanjian laki-laki iya laki-laki artinya Tuhan di perjanjian baru laki-laki kan Bang kan Tuhan yang anapkan Yesus kan yang di perjanjian baru iya kan Tuhan di perjanjian baru itu kan laki-laki iya Bang nah iya jadi yang jadi pertanyaan sekarang Bang Tuhan di perjanjian lama itu laki-laki juga atau perempuan Bang bagaimana Bang Tuhan di perjanjian lama iya yang jadi pertanyaan Tuhan di perjanjian lama itu laki-laki atau perempuan Bang Laki-laki Bang Laki-laki juga Ada datanya Bang Bahwa Tuhan di perjanjian lama itu juga laki-laki Jenis kelamin ya Tadi Abang bilang Tadi Tuhan di perjanjian lama Tuhan di perjanjian lama Tuhan di perjanjian baru Memang laki-laki Tuhan di perjanjian lama Itu laki-laki juga atau perempuan Bang Kalau tidak ada datanya Bang Saya tidak berani Bang Tidak ada datanya Oke kalau gitu kita merujuk isi-isinya dulu Bang Isi-isinya ya Kalau kita lihat di sini ya Kalau saya akan memastikan bahwa Ternyata Tuhan di perjanjian baru Di lukas 1.31 ya Itu adalah seorang laki-laki Bang ya Jelas ya Jadi yang lahir adalah laki-laki Dan dinamai dia Yesus Makanya saya tadi kan bertanya Tuhan di perjanjian lama Nah ini jenis kelamnya apakah laki-laki juga Kan begitu Abang mengatakan Saya tidak tahu Karena tidak ada datanya Betul Bang Betul Bang Betul Iya tapi kalau kita melihat dari kisih-kisihnya Saya mendapatkan Bahwa Bisa jadi Tuhan di perjanjian lama itu perempuan Bang Oh masih bisa jadikan Bang Iya Tetapi Tetapi Kalau satu dalil bisa jadi Tetapi nanti kita akan Kita akan bisa melihat poinnya Bang gitu loh Boleh Seperti di Yesaya Ini satu contoh dulu Bang ya Dalilnya ada sih sebenarnya Ini satu contoh dulu ya Ini kan Yesaya 6613 Ini kan perjanjian lama Bang Oke 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 Seperti seorang yang dihibur ibunya Seperti seorang yang dihibur ibunya Demikianlah aku Aku disini siapa Aku ini Tuhan Tuhan itu Yesus Bang Betul Tidak tahu Bang Tidak ada perikop Tidak ada ayat Tuhan di perjanjian lama sama Tuhan di perjanjian baru Sama atau beda Oh tidak bisa Bang bilang begitu dulu Saya tidak tahu ayatnya sebelumnya apa Perikopnya pasti bisa dijelaskan Bang Tidak Tuhan di perjanjian lama itu Sama atau beda Sama di perjanjian baru Sama-sama Sama-sama Kalau sama berarti kan Tuhan di perjanjian lama Berarti Yesus juga kan Nah itu Seperti seorang Seperti seorang yang dihibur ibunya Demikianlah aku Ini besar nih berarti Tuhan Berarti Yesus ya Demikianlah Yesus Ini akan menghibur kamu Yesus disini Menganalogikan dirinya Seperti ibu Yang menghibur seseorang Bang Seperti ibu-ibu Yang menghibur seseorang Ibu-ibu ini artinya Pemukuan kan Bang Ma Bang Kan Dugu bilang tadi Kalau aku tidak baca Ayatnya yang dari Ayat 1 sampai 13 Apa berikutnya Aku gak mau Bang Itu bilang aku Siapa itu gak mau Gak bisa Kalau kita Nggak Saya bukan Mau anul Bang Ini kisih-kisihnya Bang Jadi disini Jadi begini Bang ya Jadi Seperti Saya kan mengatakan Bisa jadi Tuhan atau Yesus Di perjanjian lama Itu Perempuan Gitu ya Makanya Yesus itu Dikatakan Doa Natur Jadi di perjanjian lama Dia Jadi di perjanjian lama Dia perempuan Sabar Jadi di perjanjian lama Dia perempuan Di perjanjian baru Dia menjadi Laki-laki Makanya dikatakan Doa Natur Gitu loh Bang Itulah kebiasaan Kalian Bang Langsung mempreming Langsung ti Nah itu gak boleh Makanya Ini satu dalil Bang Ya disini kan Dia satu dalil Dia Coba Yesus ini Mengancoba Seperti Ibunya Nah kita Lihat dalil yang lain Bang Ulang-ulang dulu Bang Ulang-ulang dulu Ulang dulu Seperti seorang yang dihibur Ibunya Yang dihibur Ibunya Yang dihibur Ibunya Terus ini Ini akan menghibur Kamu Oke Aku disini siapa Aku bisa jadi Aku bisa jadi Karena aku tidak Baca ayat sebelumnya Hanya besar Bang Hanya ini Tuhan Aku disini Hanya kete Tuhan Tuhan itu Yesus Yesus disini Bang Gitu loh Gak bisa aku bang Membahas sebelum Aku tahu Ayat sebelumnya Bang Iya Kalau kamu gak bisa Bahas ayat sebelumnya Kita Berarti kamu gak paham Ayat ini Oke Saya cancel Kita lihat dalil yang lain Bang ya Ulangan ini Perjanjian lama Atau baru Bang Perjanjian lama Bang Iya Gulung Ulangan 32 Nomor 18 Gulung batu Yang memperanakan Engkau Telah kau lalaikan Dan telah kau Lupakan Tuhan Telah kau lupakan Elohim Yang melahirkan Engkau Iya Ini Tuhan disini Yesus berarti Bang ya Iya Bang Iya berarti Gunung batu Yang memperanakan Engkau Telah kau lalaikan Dan telah kau lupakan Yesus yang Yang melahirkan Engkau Nah ini Bang Yang melahirkan Ini Disini Yesus Menganalogikan Disini Yesus Menganalogikan Seperti melahirkan Engkau Yang melahirkan itu Perempuan atau Laki-laki Bang Menganalogikan Iya Nah Menganalogikan dirinya Sebagai perempuan Atau sebagai laki-laki Disini Bang Yang melahirkan Perempuan 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 Saya catat Bang ya Ini Sebagai perempuan ya Jadi Yesus itu Kalau di perjanjian lama Lebih banyak Menganalogikan dirinya Sebagai perempuan Bang ya Tadi sebagai ibu Sekarang Tuhan melahirkan Kan Karena gak mungkin Kalau laki-laki melahirkan Kan begitu Bang Jadi Iya Ini Lagi Bang Kita ini bukti-buktinya dulu Bang Nanti sebelum ke poinnya Kita bukti-bukti dulu gitu loh ya Di Yesaya 42 Nomor 14 Aku A-nya ini besar ya Aku A-nya ini besar Artinya Tuhan disini Yesus ya Yesus membisu Dari sejak dahulu Kala Yesus berdiam diri Yesus menahan hatinya Sekarang Yesus mau mengerang Seperti perempuan Yang melahirkan Nah Bang Yesus mau mengerang Seperti perempuan Yang mau melahirkan Bang Sekarang saya tanya Yang mau Yang mau Yang mau melahirkan Itu laki-laki atau perempuan 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 Lagi-lagi Yesus ingin mengerang Seperti perempuan Yang melahirkan Bang Gitu loh Iya Bang Iya jadi Jadi saya itu Bang Saya juga belajar Bible Bang Jadi saya itu kan Kenapa Tuhan Tuhan kan menciptakan manusia Serupa dengan segambar Dengan dia Ya kan begitu bunyinya Manusia ini kan Ada dua jenis Kelamin Ada laki-laki Ada perempuan Kalau Yesus cuma jadi laki-laki Ya irilah Yang perempuan Katanya ajaran kasih Yang namanya ajaran kasih Itu harusnya adil Ada Tuhan yang berkelamin laki-laki Ada juga Tuhan yang berkelamin perempuan Gitu loh Kalau dia gak ada kelamin perempuan Ya artinya bukan ajaran kasih Ajaran pilih kasih Cuma mau jadi laki-laki Gak mau jadi perempuan Nah ini yang jarang-jarang dipahas Teman-teman Kristen ya Kalau kita merujuk Dalil-dalil di perjanjian lama Yesus disini Lebih menginginkan dirinya Menganalogikan sebagai perempuan Bang Gitu loh Makanya Yesus itu dikatakan Dua natur Di perjanjian lama dia perempuan Setelah pindah lompat ke perjanjian baru Entah operasi atau bagaimana Ya di laki-laki Bernama Yesus Sekarang kalau misalnya Apa mau membantah saya Yang mau mengerang seperti Yang mau mengerang melahirkan ini siapa Gak mungkin kan laki-laki kan Yesus disini Yesus A nya disini A nya gede Yesus Yesus mau mengerang Seperti perempuan yang melahirkan Coba Oh mengerang seperti Siapa Mana ada laki-laki Mau mengerang seperti melahirkan Bisa gak abang Mengerang seperti perempuan Mau melahirkan Sudah bang Bisa saya bicara Bisa silahkan Nah Oke Ketika manusia Apalagi lagi-laki Mau mengerang Seperti Mau melahirkan Kenapa tidak bisa bang Coba abang Mengerang seperti perempuan Melahirkan bisa gak Bisa kan Bisa kan Kayak orang Membongir Itu kan mengerangkan Itu apa tidak bisa bang Coba abang mengerang seperti perempuan Melahirkan bisa gak Dan tanya Bisa 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 kan Malah kayak orang mau kawin bang Kalau gak bisa bang Kalau gak bisa bang Gak usah dipaksakan Saya aja gak bisa Gitu loh Yang bisa mengerang seperti perempuan Ya hanya perempuan bang Karena dia lah yang Karena dia lah yang mengalami Dia yang merasakan sakitnya Seperti apa orang melahirkan Gak mungkin lagi-lagi Bisa mengerang seperti perempuan yang melahirkan Karena tidak mungkin bisa merasakan Apa yang dia merasakan wanita Gitu loh Anda jangan mengadang-adang Perempuan juga Jangan mengadang-adang Perempuan 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 Kalau gak mau melahirkan Dia gak bisa ngerang Iya dia karena kesakitan Makanya dia mengerang Gak adil Jangan salah Kalau kayak gini Kayak saya nih Saya gak bisa mengerang Karena saya gak merasa kesakitan Gak adil Dari tadi kalian Cuman ku dengar ngomong Aku gak bisa ngomong Ya ini kan Ini kan Kita berbicara tentang Yang kelamin Tuhan Bang Dengar dulu Awalnya kan Awalnya kan disini Bang Di kejadian sini Awalnya Berfirman lah tuh Berfirman lah Yesus Baiklah kita Menjadikan manusia Menurut gambar dan rupa kita Nah Mulanya dari sini Bang Gitu loh Jadi Yesus ini Menciptakan manusia itu Serupa dan segambar Dengan dia Nah permasalahannya Manusia ini ada dua Bang Bukan cuma laki-laki Tapi ada perempuan Jadi gak mungkin Yesus itu Cuma jadi laki-laki Pasti ada yang jadi perempuan Berarti Inti katanya Tuan kalian gak bisa Gak bisa serba apa ya Bang Cuman bisa ya gitu Iya Masa apa Rati begitu Bang Tuan kalian begitu Bang Kalau Tuan kami serba Bisa Bang Makanya Makanya di Yesaya 49 Nomor 15 Lagi-lagi Yesus Menganalogikan dirinya Sebagai perempuan Bang Kenapa Masa yangnya dimana Bang Yesaya 49 Dapatkan seorang perempuan Melupakan bayinya Sehingga ia tidak Menyayangi anak dari kandungannya Sekalipun dia melupakannya Aku Aku Yesus Tidak akan melupakan Engkau Nah lagi-lagi Dia menganalogikan dirinya Sebagai perempuan Bang Bisa jadi Karena Yesus Dikatakan Dua Natur Jadi bisa jadi Karena Yesus itu kan Dikatakan Dua Natur Bang Yang namanya Dua Natur itu Ada laki-laki Ada laki-laki Ya kan Bisa laki-laki Kalian Bang Bisa Tadi apa Menjelaskan Aku dengar Gitu loh Ini namanya Dua Natur Malam dia jadi Yanto Eh siang dia jadi Yanto Malam dia jadi Yanti Bang Gitu loh Gak paham Gak paham Gak paham Gak paham Udah siapa Bumumkan Bisa Iya Jadi Bukti yang Lebih spektakuler Itu disini Bang Gitu loh Ini adalah bukti Bahwa Yesus itu Perempuan Di Yesaya 4 2 13 Tuhan keluar berperang Seperti pahlawan Seperti orang perang Ia membangkitkan Semangatnya Nyanya disini N nya besar Berarti Yesus ya Tuhan disini ya Iya Bang Semangat Tuhan Untuk bertempur Iya Ianya ini I nya besar nih Tuhan Ya Yesus ya Yesus keluar berperang Seperti pahlawan Seperti perang Yesus membangkitkan Semangatnya Yesus untuk bertempur Yesus bertempik Sorak Nah disini Bang Poinnya Bang Yesus bertempik Sorak Iya Abang tau gak Tempik itu apa Bang Oh Kalian membasarkan Tempik itu Bahasa apa Bang Bagaimana Coba-coba Coba jelaskan Bang Coba-coba Iya saya jelaskan Bang ya Tempik itu apa ya Iya coba-coba Coba-coba Jadi Kalau kita melihat Di KBBI Ya kata tempik Ya Bang ya sabar ya Ini ya Sabar Bang Tempik menurut KBBI Bang ya Ini ya Menurut KBBI Ini Kamus besar Kamus besar Ini Kita klik Ini saya klik Bang Ini Kamus besar Bahasa Indonesia Bang ya KBBI Iya Makna Makna tempik adalah Apa disini Bang Dikatakan Bang Tempik-tempik itu dua kali Kenapa Tempik-tempik Perempuan Nah disini Bang Tempik Jadi Yesus itu Bertempik Atau berkelamin Perempuan Gitu loh Bang Jadi Waktu di perjanjian lama Mungkin Belum Belum Yesus Namanya ya Belum Yesus Karena Yesus itu kan Tuhan yang berkelamin Laki-laki Mungkin di perjanjian lama Namanya Sebelum Yesus Mungkin siapalah Anda tahu Tetapi dia berkelamin Perempuan Nah Setelah pindah ke perjanjian baru Kira Jadi Yesus berkelamin Laki-laki Artinya Yesus itu Betul lah Dua natur Gitu loh Bang Di perjanjian lama Dia perempuan Di perjanjian baru Dia laki-laki Kan begitu Bang Betul Bang Dari tadi Dari tadi Abang ngomong Gak abang Masih berkong Gak cuci Cuma ngomong Gak dina kalian Bang Salahnya kalian Semu ngomongan Kalian Bang Ya kalau gitu Tuhan di perjanjian lama Jenis kelamanya Perempuan apalagi Uh Abang salah Disitu Kukira abang berilmu Ternyata abang Lebih bodoh dari aku Bang Bukan Bang Abang bisa jawab Enggak Kalau gak bisa jawab Ngomong Bang Gitu loh Aku tadi Kelienkasi ngomong Enggak kan Iya sekarang jawab Tuhan di perjanjian lama Laki-laki atau perempuan Oh Tuhan di perjanjian lama Laki-laki Bang Laki-laki Mana datanya Tuhan di perjanjian laki-laki Ih Aku tanya sama Bu Bang Katanya Yesus Dua natur Katanya Yesus Dua natur Kalau dua natur Berarti kan bisa perempuan Bisa laki-laki dong Ada datanya Ini Ini datanya Ini Mana Dijelaskan Di ulangan 32 Nomor 18 Jangan Batu yang memperanakan Engkau Telah kau lalaikan Dan telah kau lupakan Yesus Yang lahirkan Jangan Jangan fitnah Tidak ada Dijelaskan Di ulangan 32 Nomor 18 Gimana Setra Disitu Yesus Berdua kelamin Jangan fitnah Di perjanjian lama Namanya bukan Yesus Bang Karena Yesus itu Yang berkelamin Laki-laki Mungkin aja Bisa Yesus Atau siapa gitu loh Di perjanjian lama Aku kira Aku kira tadi Abang berilmu Ternyata lebih bodoh Sekarang abang Sekarang kalau memang Tuhan ini perjanjian lama Itu kelaminnya laki-laki juga Ada gak datanya abang? Saya banyak loh Datanya dari tadi Abang sendiri Data abang Gak valid Itu perumpamaan Tapi abang menganggap Kesamaan Dia perumpamaan Dia ingin Memperumpamakan Memperumpamakan Seperti perempuan Dari yang abang Menjelaskan Saja tadi Data ini Perumpamaan Dia ini Ingin memperumpamakan Seperti laki-laki Atau seperti perempuan Saya tanya Seperti tempit-tempit Tadi kembang Ada Data ini Dia memperumpamakan Seperti laki-laki Atau seperti perempuan Itu abang Tidak mau menjelaskan Dengar dulu Tidak mau Tidak mau Tidak mau Dia memperumpamakan Yesus itu memperumpamakan Seperti laki-laki Atau seperti perempuan Jangan cuman Kalian mau didengarkan Tapi saya mau ngomong Tidak kalian dengarkan Adil Tapi agama yang benar Jangan cuman menjelaskan Tapi tidak mau mendengarkan Tidak adil loh Saya itu minta jawaban Gitu loh Tadi tidak jawabkan Saya iya Iya bang Betul Tidak ada data yang palit Tidak ada data yang palit Laki-laki dan natur perempuan Betul bang Tidak Mana ayatnya bang Coba tunjukkan ayatnya Mana ayatnya Tidak ini Yesus melahirkan Ada ayatnya tertulis Yesus itu dua punya kelamin Tidak ada kan bang Dia gak punya kelamin bang Terus yang dipotong Lari keelapan Apa bang Tidak ada di perjanjian lama Kan kelaminnya laki-laki Ada nonotnya Yang jadi pertanyaan Tuhan di perjanjian lama Tidak ada yang Yesus itu punya dua kelamin Bukan saya tanya dia laki-laki Dia ya kan abang mengatakan Ini awalnya dari sini loh Dari kejadian Awalnya itu dari kejadian Tuhan itu Yesus katanya Tuhan Tuhan disini Yesus itu bukan Ayatnya yang pasti bang Yang pasti Yang pasti ayatnya Di Yesus yang 42 nomor 13 Yesus punya dua kelamin Tunjukkan ayatnya yang pasti Tunjukkan Yesus yang Yesus yang 42 13 Mana mana Tuhan disini Yesus atau bukan Tuhan Yesus punya dua kelamin Wah luar biasa bang Tuhan disini Yesus itu bukan Eh Yesus yang 42 13 Jadi teman-teman Teman-teman harus paham ya Tentang konsep Hipostatik union Hipostatik union itulah Muncul yang namanya Dua natur itu Dari konsep hipostatik union Jadi bener Emang ada dua natur Kalau ya darian bilang Dua natur Berarti laki-laki dan perempuan Itu bisa dipertanggungjawabkan Dari sama darian Iya Dua natur Anda mengkonsepkan Dua natur Antara manusia Setengah manusia Setengah-setengah dewa Bisa Antara manusia Tetapi kalau dua natur Antara manusia sama Tuhan Ya Antara yang kelihatan Dengan yang tidak kelihatan Itu tidak mungkin Karena apa Tidak mungkin Di satu sisi Menjadi terlihat Dan menjadi tidak terlihat Itu tidak mungkin Bang Dalam waktu yang bersamaan Tidak mungkin Gitu loh Jadi tidak mungkin Di satu sisi manusia Di satu sisinya lagi Tuhan yang tidak kelihatan Itu tidak mungkin Bang Gitu loh Tetapi kalau manusia Tetapi kalau manusia yang setengah dewa Bisa jadi Karena apa Karena memang ajaran para dewa itu Turun sebagai manusia Yang memiliki kekuatan Kekuatan super Gitu loh Kalau manusia itu Semangat dewa Itu bukan dua natur Karena dua natur itu Bisa di air Bisa di darat Malam dia bisa jadi Yantok Siang Siang dia bisa jadi Yantok Malam dia bisa jadi Antik Gitu loh Di perjanjian lama Dia bisa jadi Yesus Di perjanjian baru Dia bisa jadi Yesus Gitu loh Gak masalah Abang bilang begitu Cuman Gak masalah Kalau memang abang Bisa bantah ya bantah Gitu loh Bentar Dari yang di alat Ayat 13 tadi Ya saya 4 Ya 13 Itu yang Bisa menjelaskan Berkelamin perempuan Tadi loh Apa Bertempi itu Itu kan Fiks itu Darian Bener kan Jadi kalau Ketika kita bicara Dalam bahasa Indonesia Itu Awalan berita Hanya menunjukkan Dua makna Pertama kata kerja Kedua adalah Kata kepemilikan Jadi Ketika Dia ketemu Kata kerja Misalnya Dengan kata jalan Jadi berjalan Lari Jadi berlari Tapi kalau Dia ketemu Dengan kata benda Dia jadi kepemilikan Misalnya tangan Mempuliki tangan Bertangan Memiliki tangan Bermata Memiliki tangan Tangan sama Tangan sama panjang tangan Sama artinya Kenapa Tangan sama panjang tangan Artinya sama Itu beda Ini awal Berkat kalimat Berkat kalimat Berkat kalimat Benar Jelasin Jelasin Bikin Dari Disitu Jadi Lanjut Kalau ada kata Berawalan Ber Ketika dia ketemu Kata kerja Dia menjadi Kata kerja Tapi kalau Ber Ketemu Kata benda Dia menjadi Kepemilikan Misalnya Kata ber Ketemu Kata benda Tangan Bertangan Berterti dia Memiliki tangan Kata Ber Iwulan Imbuan Awalan Ber Ketemu dengan Kata benda Kaki Berkaki 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 Dia memiliki kaki Begitu juga Yang ditunjukkan Dari yang tadi Ketika Awalan Berketemu Kata benda Tempi Bertempi Dari yang memiliki Tempi Itu aja Selesai Gak perlu Muter Bener Selesai Bener Bang Selesai Gak perlu Kita muter Muter Sana Sini Sana Sini Gak Yang Gak 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 Gitu Yang Gak 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 Ketika Gak tentang kejadian ini gara-gara pengalih juga sih jadi gua teringat di dengan dua naturnya Yesus gitu loh jadi terima sebenarnya di gini loh ketika kata bertempi kata dasarnya apa ketik tempi apa kata dasar tempi itu dalam bahasa dan ke BBI artinya dari dasarnya tangan panjang tangan kata dasarnya mampu anggot tangan ber saya enggak bilang panjang tangan pendek tangan ber awalan dan ber-memdapat tambahan kata benda taraji ber-ber-berta ya kalau tangan kalau kita bingung awal-beri berarti bertanggapnya tetap alat lain gitu iya dulu kita ngat bermata-mata dapat tanggap awal anggota bermata memiliki mata sementara yang di tadi ada kata bertambahannya non atau kata benda berarti kepemilikan tempi itu non kan berkata benda kan darian bener ya kalau di KBB terbang bener secara-benda tapi kalau panjang tangan itu beda maknanya karena apa disitu ada dua kata itu ada dua kata disitu ngapakan awal dua kata bagaimana arti kata kerja awal apa tangan toh tangan bukan kata kerja tangan itu bukan kata kerja kata benda gimana sih kata kerja kata benda nanya tangan panjang tangan itu tetap tangan yang dipakai tuh iya kalau dia dapat awalan berjadinya apa kepemilikan nggak sementara ketatunya mendapat awal anggur itu jadi apa tempi tempi bukan sini yang bisa di sini awalnya berbukan panjang gitu loh gua sedih berubah-ubah orang gua yang di KBB iya kalau tangannya berarti bertangan jangan pakai panjang tangan bergitu iya jadi merupakan berhubungan bertempi berarti kata dasarnya apa kata nonnya itu apa kata bendanya adalah tempi tapi itu apa berarti dia memiliki tempi kayak ngeliat aja tempi itu apa kata bendanya tempi-tempi ya bukan tempi 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 apa memang coba lihat kata benda tempi akan berita baby tempi-tempi bukan kata tempi saja tempi tapi sebesar kalau balik nyebut itu itu punya aku itu selain semua penyanyi beda jadi jangan mula balik disebut-sebut itu ya ini 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 ingatnya KBB ini menurut menurut KBB ini gua gua klik nih KBB ini gua klik nih ini ini ada kata kata-kata benda-kata 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 disini dikatakan nih nih Hai enggak apa di sini sebut memang len tempi apa di sini ini bukan bertemu sementara selamat datang makanya di kejadian berapa tadi Tuhan itu Yesus itu mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan enggak bisa laki-laki mengerang seperti perempuan lainnya enggak bisa enggak bisa coba-coba-coba uskup-uskup bisa enggak mengerang seperti perempuan melahirkan coba saya mau dengar bang bang uskup coba gimana suaranya Hai malah kayak orang boker nanti ini pembahasannya nggak adil kalian mau menjelaskan tapi tidak mau mendengarkan katanya agama ini dari tadi abang 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 ini dari tadi bantem-bantem bulu kayaknya salah cukur baru deh abang terakhir cukur bulu itu kapan sih Bang enggak pernah aku cukur bulu Bang maka aku terhadap urbun lu ah mau bangkali abang enggak pernah disucikan berarti enggak ngapain aku cuci kembang wajibnya disusulnya 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 abang enggak pernah baca Bible ketauan iya bang kamu enggak pernah baca Bible Bang kalau mau suci itu Bang ya mau dihapus dosanya itu harus asli harus dicukur Bang bulu-bulunya bang ini coba baca-baca di bilangan 8 nomor 7 baca-baca mimpi aku tadi malem di gua hero dapat berkata dari oblo itu ke mimpi Bang mimpi baca Bang baca-baca Bang kudu Bang abang kan saya kan tanya Tanya kapan terakhir kukur bulu saya enggak bikin wang lupa nggak pernah baca-baca mimpi 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 untuk bulu itu bisa menghabis dosa Bang mohon ini lucu-lucuan berterima kasih ketemu sama saya di komal berlokir permanen mendapat tuh bersama bangu iya jadi mimpi penyata enggak ada sasi lu banget dia ada masalah itu enggak enggak jadi persoalan buat kami enggak enggak jadi persoalan itu bang buat kami bangun juga banyak bahwa yang yang mendapatkan wahyu dari mimpi ya dari gua juga banyak Bang sabar Bang ya bahkan Yesus aja dari Padanggurung juga dia itu yang masuk gua keluar gua jadi Tuhan itu ya jadi jadi mayat jadi masalah sebenarnya saya kita tuh degam SS kita jangan-jangan menghujud ya kita ini edukasi lho bang ini edukasi lho ya saya katakan cukur bulu itu bisa juga menghapus dosa itu datangnya jelas itu lho bang coba membaca bilangan nomor nomor 8 nomor 7 ini masalahnya Abang ini enggak pernah banyak mudah lebih berdua di luar biasa nanti dikit ya dariannya izin jadi bang kalau cuman manusia masuk gua harus keluar jadi nabi itu banyak Bang di perjanjian lama juga banyak Bang Elia itu masuk gua bang di dalam gua di nerima firman Tuhan Bang Daud masuk gua bang di dalam gua dia nerima firman